Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Kebumen, Muhammad Arifin, mewakili Bupati Kebumen menghadiri pembukaan pameran seni ibu berkarya Kamis 16 Desember 2021 di rumah Marta Tilaar RMT Jalan Sempor Lama Gombong. Pameran yang berlangsung dari tanggal 17 hingga 24 Desember 2021 ini diinisiasi oleh manajemen RMT dalam rangka memperingati hari ibu tahun 2021. Serangkan acara yang digelar diantaranya pelatihan melukis untuk siswa SD dan SMP, melukis bersama para seniman gombong dan saresean budaya yang terbuka untuk umum. Dalam sambutan tertulis yang dibacakan oleh Kadis Porawisata, Bupati merasa bangga bahwa RMT Gombong berupaya ikut serta dalam pemajuan kebudayaan serta menghidupkan dan mengapresiasi kesenian. Bupati juga berharap melalui pameran seni ini dapat meningkatkan minat dan pecinta seni, memudahkan bagi generasi milenial agar terinspirasi untuk menyalurkan talenta di kesenian dan memperluas ruang kreativitas publik seni di Kabupaten Kebumen. Menurut Alona Ong, selaku manajer operasional RMT, pameran kali ini diikuti 6 seniman gombong sebagai daya tarik bagi kaum milenial untuk lebih mengenal kesenian. Di pameran rumah Marta Tilaar kali ini, dengan bertajuk pameran yang berkarya, kita membawa 6 pelukis dari 10 atau seniman gombong yang dibawakan di aula di rumah Marta Tilaar dengan harapan akan adanya apresiasi yang ada di bidang seni, khususnya di kota Kebumen untuk masa depan yang akan di bidang. Jadi dengan adanya pameran ini, kami berharap minat akan kesedihan, terutama di kalangan anak muda, itu semakin dapat berkembang. Acara yang dimeriahkan dengan tarian kreasi dan iringan gamelan ini dihadiri Kapolsek Gombong, AKP Willy Budianto, serta para seniman dan pemerhati seni gombong ditutup dengan penampilan mocopat. Dari Gombong, Tim Meliputan Rati TV memberitakan.